Satuan Reserse Narkoba Polres Muarajambi berhasil meringkus 7 orang pelaku penyelahgunaan narkoba. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti belasan paket narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Muarajambi berhasil meringkus 7 pelaku penyelahgunaan narkoba. Kasar narkoba Polres Muarajambi Ibtu Ilham Trikurnia menjelaskan, 7 tersangka ini ditangkap di 5 lokasi yang berbeda, yaitu di desa Simpanglimo sebanyak 2 orang inisial MAH dan A, desa Sarangburung 1 orang berinisial A, dan desa Penyengat Olak 2 orang berinisial H dan N. Dan di kawasan SPBU Sebapo 2 orang berinisial DR dan FR. Saat ini para pelaku masih dalam pengembangan. Dari 7 pelaku, polisi berhasil mengamankan 11 paket narkoba jenis sabu. Kami dari Polres Muarajambi, khususnya dari tim opsional saks narkoba Polres Muarajambi, telah mengamankan 7 orang terduga pelanggar penyelahgunaan narkoba di 5 TKP berbeda. Jadi ada di TKP 1, di RT 06 Simpanglimo, Jambi 2 kota, ada 2 laki-laki yang kami amankan dengan inisial MAH dan A. Dengan barang bukti 9 paket ukuran kecil jenis sabu. Dan di TKP 2, di samping kondensi Sebapo, kami mengamankan 2 laki-laki, 1 orang warga Simpanglimo, dan 1 orang warga Kampung Manggis. Dengan inisial DR dan FR. BB-nya 2 paket jenis sabu. 7 orang pelaku penyelahgunaan narkoba ini akan dikenakan pasal 114 dan 127 ayat 1 tentang narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara.